Baru dua kali sekarang ini dipakai Wah Alhamdulillah berarti ini cuma channel Ranita Yang bisa ngesut ini loh Sama jurnal Risa Jadi kan Hai Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Ranita Jadi kita kebetulan Memang malam Jumat kan biasanya Kita memang membuat konten misteri Dan kalau luar lukisan ini Pasti kalian tahu saya berada di mana Ya betul Saya berada di rumah pengapi setan Tempat syuting film Joko Anwar Yang meledaknya luar biasa Nah kita akan membahas Sejarah dari rumah ini sendiri Dengan narasumber yang terpercaya Bapak Eden dan juga Bang Ipai nih Bapak Eden dan Bang Ipai Nah Bapak Eden dan Bang Ipai nih Udah berapa lama nih kerja di Apa yang disekitaran rumah penghabis setan ini Sebelum ada syuting Joko Anwar udah pasti bekerja disini kan ya Ya Udah berapa lama itu Bapak? Kita udah 2 tahun 12 tahun 12 tahun 12 tahun ya 12 tahun cukup lama ya Jadi sebenarnya kalau rumah dari film Joko Anwar yang terkenal ini Sebenarnya ada cerita yang kalah gak sih? Jadi misalkan kayak ada Maaf ya Misalkan pembunuhan berantai Atau cerita-cerita Yang memang biasanya menjadi Tempatnya para hentu bersemayang gitu Ada gak sebenarnya? Memang, memang betul Oh gitu? Jadi sosok ibu ini memang betul Kebarannya memang ada Oh gitu? Dari kisah nyata? Bukan, bukan kisah nyata Tapi sosoknya Oh sosok ibu? Oh gitu Jadi sosok ibu ini memang beneran ada Jadi memang kalau kita lihat wajahnya seperti ini ya Ini walaupun talent Walaupun artis Tapi kita tahu Dari warna wajahnya Hampir sama memang menyerangkan Kita mandang aja 10 detik ya Kayaknya serem banget sih Membayangin ya Terus kita bisa rumtur ya Pak Kita izin rumtur nih Bapak Saya yakin Bapak ini pada punya indrah ke-6 Atau punya pegangan lah Saya sebagai hanya host biasa Atau konten misteri Ya minta tolong aja ya Pak ya Jika di dalam ada sesuatu atau apa Saya minta tolong sama Bapak ini Ayo kita runtuh untuk ruangan pertama Dimana nih Pak? Lebih enak Pak? Kalau kita mau menerang ke pertama Lebih baik kita berjaya di dalam ke rumah Sumur? Ya paling serem dulu nih berarti Paling serem dulu lah Paling serem dulu ya Yuk kita ke bagian sumur Bisa di luar nggak Pak? Soalnya Jadi emang pusat energinya dari rumah penghabisnya tanya disini sih Saya sih walaupun nggak punya indrah ke-6 ya Pak Tapi kayak ngerasain emang kehadirannya sih gitu Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Yang pasti pernah ngontrol Pasti setiap malam kan ada Proses ini ya Keling kayak kontrol gitu Pernah nggak Pak ngalami hal-hal Sering juga Kalau dulu kan rumah ini kan Dulu kan walaupun kita serem Tapi orang nggak tahu ya Cuma kita-kita aja yang tahu Tapi sekarang pada sekarang udah booming Makanya ini belum pada tahun sekarang Makanya kalau pengen tahu semuanya ini Jadi memang kalau sebuah film itu memang Pasti walaupun ada unsur non-fiksi Pasti ada kisah nyata di balik film itu gitu loh Tapi emang nih Kalau dilihat semuanya benar-benar angker sih gitu Aduh Mana ada properti lagi Jadi agak rakyat ya Pak? Ya nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita-kita kita udah tahu Bapak ini kan Yang namanya semuanya semuanya Emang semuanya semuanya Emang cukup banyak Pak Di sini Jadi depan semuanya emang banyak Cukup tinggi ya Iya Sering banyak yang siupan Abis pulang dari sini Banyak Banyak Bistirat sini Jangan kan malam Kita akan Jangan kan malam Jangan juga Pengunjungnya Tapi gitu Terserat pengunjungnya Iya bener Kalau misalnya kita di semua tempat ya Walaupun kita nggak punya kekuatan paranormal Ataupun kita nggak punya kekuatan indra Kena Yang penting zikir deh ya Pak Ya Bisa kita bukan orang Islam Yaudah Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Biar memang Walaupun kita ada tempat horor Tempat serang seperti ini Kita masih bisa dilindungi lah Insya Allah Mudah-mudahan sampai akhir Kita runtur selanjutnya Ini nggak akan ada Maksudnya nggak akan ada yang kesurupan Cuma kalau penampakan Ya Bismillah aja sih Mudah-mudahan Nggak ada ya Kita kan Tidak ada Maksud yang lain Misalnya Kita sepatah setahun aja Untuk ruang ketiga Ini kita di ruangan Ini juga Lumayan serem ya Ini kayaknya Kalau di Apa namanya Film Muncul juga Nggak ada Nggak ada Karena ini memang Kekuatannya Benar-benar magis banget Saya beneran ini Maaf nih Pak Ini jujur banget Ini saya benar agak merinding Kalau sekarang Beneran Emang ada Bener ada ya Ini kan dulu Pas waktu syuting juga Ini nggak dipakai Baru-baru sekarang Ini kita dipakai Sama jurnal Risa Ini dulu Sama jurnal Risa Yang dipakai disini Cuma baru dua kali sekarang Ini dipakai Alhamdulillah Berarti ini Cuma channel Ranita Yang bisa ngesut Ini loh Sama jurnal Risa Jadi kalian kudu Subscribe Dan jangan lupa Biar kita semakin semangat lagi Kasih like dan komen Serta share-nya ya Sekarang bisa nih Pak Tapi bismillah ya Pak Saya benar-benar udah merinding aja nih Yaudah Ini kan jangan Jangan habis Pada juga Oke kita lihat Ini kan Dulunya Ini kan Kamar Kamar Kecilnya ini kan Kamar mandinya dulu Kalau dikatakan Dalaman dulu Ini ruangan pembantu Di sini Kamar mandi pembantu Di sini Cuma dalam film Kemarin dalam film Ini gak dipakai Nah terus sekarang Amat Jurnal Risa Yang kita pakai Jurnal Risa Saya agak merinding banget Ini sumpah di sini Pak Gak apa Semoga Nah Kebetulan Kita sempat lagi Ketemu Bismillah Bismillah oke oke dulu disini ini kamar yang anak-anak kecil yang dalam film itu tadi kita udah kemana sih dikasih kesempatan ya Pak lihat kamar mandi pembantu yang memang serang itu di film aja nggak di filmkan gitu maksudnya nggak diizinkan syuting disitu hidup takut ada kenapa-kenapa hanya di jurnal Risa dan di di channel Radita ini lebih tapi memang sumpah Pak tadi memang di sana agak berasa banget deh berasa banget kayak ada yang yang tadi pokoknya maka kalau misalnya matanya nggak lihat nggak melihat kesanan minta belum nih bakunya jelasin gampang Aura kita udah memakai duduk sepatu apalah kita ngomongin aja bismillah ya Pak pokoknya maaf kita nggak ganggu gitu saya juga nggak bisa apa maksudnya nggak ada maksud apa-apa sih gitu selain emang pengen memberikan ya cerita lah pun tentang rumahnya sendiri jadi ini kamar boni ya Pak iya ini kamar anak kecil yang itu yang dalam film itu anak kecil yang itu luang-luangnya lihat Boni bisa nggak Pak setisinya aja biar pandangannya nggak terlalu ini ya saya kalau maaf manekin kelihatan tapi kalau maaf ini set bener set aslinya ya kita cuman setan aja cuman kita settingan aja oh bukan setan dari film itu sendiri ya kita cuman ambil produknya aja lah ini jadi ini kamar boni jadi kalau apa kamar boni ini yang anak kedua ya berarti ya ya fungsi yang anak fungsi yang anak tengah ya ya anak tengah ini supinya di kamar ini gitu oke setelah gitu kita udah tahu ini kamar yang boni kita menuju ke ruangan yang lain jangan lupa semoga ke ruangan yang lain sebuah ke ruangan yang lain sebuah ke ruangan yang lain sebuah ke ruangan yang lain disini ya ini yang ini yang yang ini yang ini yang ini yang besar pasro ya sekarang dipakai ya kita sekarang dipakai kariri dari foto-foto sepatu jalan dulu sekarang dari persejarahnya ya persejarahnya ini ya kalau disini ruangannya agak aden sih ya jadi gak terlalu kayak di ruangan-ruangan sebelumnya gitu ya ya dimakan ini yang agak beda tapi kita aden disini apa-apa ini kan kita pakai ruangan biasa aja disini ya terlalu gini ya zaman bulunya gak pernah dipakai untuk yang aneh-ane ya yang dari dulunya juga ini memang setiap tempat itu saya percaya sih ada penunggunya gitu walaupun kita enggak memiliki indera tenang ya Pak tapi kita tuh bisa merasakan kehadiran mereka gitu makanya tetap sekali lagi deh kita bilangin jikir aja utama kita gak usah bilang ah tak bakalan lah gue keturunan sih aku keturunan sih eh yang namanya makhluk gaib itu gak akan pilih gitu yang penting sikir aja sumpah noloh alhamdulillah lopar atau sesuai kepercayaan anda sama masing-masing ini yang penting itu yang penting itu yang penting itu ya Pak kita berlanjut ke ke atas ke atas depan ibu ke kamar ibu ke kamar ibu nih iya ke kamar ibu nih ini gak ukurannya yang penting yang penting yang penting abis dari sini ke ruangan atas beratnya iya kita melebut ke ruangan atas itu yang ke kamar ibu ke kamar ibu ke kamar ibu sama anak tony agak terjal sih iya curang udah tuh agak curang iya kalau hari ini adanya bagus ini iya iya ini kan dari di kamarnya sini kita menuju ke kamar ibu jadi udah di ruangan ibu ya kalau lupa ya iya sejarahnya emang gak dari dulu gak sejarah emang ada cuma ini tetap ruangan itu yang kemarin fakta kita syuting ini ke ruangan ibu di sini oh ibu ya ini tadi sempat cerita nih Bapak Eden katanya ada apa pada pas proses syuting ya Pak jadi sama eh pintu ini gak bisa tutup rapet nah tiba-tiba syutingan ini waduh ibu ini mah juga jadi gak bisa gak bisa tutup rapet ya ini bener-bener kisah dari pas syutingnya ya Mbak Eden ya jadi tadi juga dia sempat cerita bikin apa bikin pocong-pocongan 24 ada 25 nah bikin pocong-pocongan 24 ada 25 ini mah jadi nambah satu ya mas tadi sih kalau ruangan ibu ini bener-bener real settingan dari Joko Anbar ya bedanya bedanya seperti ini ada ruangnya jadi memang settingan aslinya sih emang udah milik Joko Anbar cuma ini emang bisa pulang yang sedemikian rupa biar mirip seperti ruang-rumah ibu ya ini kamar tongi ya biar pulang-pilang ini kamar tongi ya ini kamar tongi ya kalau film emang emang ini kayak semacam musik saja nih ya emang kalau dari dari film japan dulunya sih yang tahun 80an emang si Tony sih kayaknya ya yang sosok yang pengabdi setannya itu itu nah ini mungkin walaupun ini bukan set aksi dari Joko Anwar ini memang seperti inilah keadaan di ruang Tony ya sesuai dengan judul enggak bisa enggak bisa enggak 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 kayak lebih kayak kayak ini kaya berasa di ini dicolek kayak gitu enggak ini kan ini ini kan pas banget di ruangan bawah ini tadi 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 saya udah pasti banget Pak ini ngikutin enggak karena ini umur pas banget di kamar mandi ya Pak sebelah sana ya kamar mandi yang tadi saya apa namanya ngerasain banget berat banget di punggung ini gitu nah ini sebut sini mau Oh makanya berkampingan sini Dilihat dari propertinya aja Emang nakutin banget sih Berasa banget sih Astagfirullahaladzim Saya emang gak bisa apa-apa sih Cuma dia kecil aja Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alah Talan Jawa Bismillahirrahmanirrahim Alah Talan Jawa prophetic這是 we show the holiday that makes us fr brighter Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.